Kisah Rabiatul Adawiyah lahir dan diculik menyedihkan hingga sang ayah bermimpi nabi Dikutip dari teras Gorontalo Rabiatul Adawiyah lahir dalam kemiskinan yang sangat Tak ada kain untuk menyelimuti dirinya Tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya Tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya Rabiatul Adawiyah adalah putri keempat Maka disebutlah Robiah Kelahiran Rabiatul Adawiyah yang saat itu keluarga tidak punya apa-apa Membuat sang ayah menekur sedih memikirkan hal itu Mau pinjam ataupun minta Sudah menjadi pantangan bagi ayah Rabiatul Adawiyah Ayah Rabiatul Adawiyah selalu semuanya digantungkannya kepada Allah Lanjut kisah dalam kesedihan ayah Rabiatul Adawiyah Bermimpi bertemu sang nabi yang menghibur hati Temuilah Gubernur Basrah dan katakan Setiap malam engkau kirimkan solawat seratus kali kepada aku Dan setiap malam Jumat empat ratus kali Kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya Sebagai penebus kelalaianmu itu berikanlah kepada orang ini empat ratus dinar Yang telah engkau peroleh dengan halal Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh nabi Ditambah dengan dua ribu dinar bagi sedekah orang miskin Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Rabiatul Adawiyah Kisah Rabiatul Adawiyah diculik Sampai keadaan berbicara lain bencana kelaparan melanda Basrah Seorang penjahat menculik Rabiatul Adawiyah Untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga enam dirham Majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat Siang hari Rabiatul Adawiyah bekerja sambil berpuasa Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muajahah dengan ropnya Kedekatan beralih menuju ke akroban Ke akroban membawanya kepada kerinduan Dan kerinduan telah mengantarkannya pada cintanya pada Tuhannya Aku adalah miliknya Aku hidup di bawah naungannya Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya Aku telah mengenalnya sebab aku menghayati Satu malam yang dingin Sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya Maka ia pun berjalan ke belakang rumah Memeriksa sekelilingnya Memeriksa kunci-kunci rumahnya Dan ketika dia sampai di dekat gudang tempat Rabiatul Adawiyah tinggal Kekagetannya membuat dia sendiri gugup Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana Bagaimana tidak ketika dia melongokkan kepalanya Kedalam ruang tempat Rabiatul Adawiyah beristirahat Dia sedang melihat Rabiatul Adawiyah menjalankan sholat Dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang Bukan lampu Sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun Keesokan harinya Rabiatul Adawiyah dipanggil Majikannya menyampaikan keinginannya Dia membebaskan Rabiatul Adawiyah sebagai budak Kini Rabiatul Adawiyah merdeka Meski sang majikan berharap Rabiatul Adawiyah mau untuk tinggal di rumahnya Tapi dia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar Rabiatul Adawiyah tinggal di gua Dan dia menemukan sebuah gua agak di pinggir desa Tinggallah dia di sana Suatu hari di musim semi Rabiatul Adawiyah memasuki tempat tinggalnya Kemudian dia melongok keluar sebab pelayannya berseru Ibu keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh sang pencipta Lebih baik engkau lah yang masuk kemari dan saksikanlah sang pencipta itu sendiri Aku sedemikian asik menatap sang pencipta Sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya Sahut Rabiatul Adawiyah dari dalam Itulah kisah Rabiatul Adawiyah yang dikutip dari video Yang diunggah di kanal YouTube Tinta Mahabah pada Juli 2020 Semoga bermanfaat